Angin kencang pada selasa malam menyebabkan belasan TPS di Kabupaten Bangka Selatan rusak bahkan ambruk. Bahkan sampai pukul 1.45, petugas TPS masih berkutat memperbaiki dan mengatur ulang TPS agar pencoplosan dapat digelar pada pagi harinya. Komisioner KPU Kabupaten Bangka Selatan Divisi Hukum dan Pengawasan Muhyiddin menyatakan sedikitnya ada 16 TPS yang rusak. Sesuai laporan yang diterima, pihaknya sebanyak 5 TPS rusak di Desa Permis dan 1 TPS di Desa Sebagin, 8 TPS di Kecamatan Tobuali dan 2 TPS di Tukak Sadai. Sementara untuk TPS di Kecamatan lainnya yakni Air Gegas, Kepulauan Lepar dan Kecamatan Kepulauan Pongo, KPU belum mendapatkan informasinya. Jadi kita sudah menginventarisir ada 5 kecamatan yang sudah dapat info. Kalau dari Simpang Rimba itu ada 6 TPS yang baru kami dapat beritanya, yang disebagin 1, kemudian di Permis ada 5 TPS. Kemudian untuk Tobuali itu ada 8 TPS, di mana ada 3 TPS yang mengalami perusakan yang parah. Kemudian untuk di Tukak Sadai ada 2 TPS, tapi sekarang sampai saat ini sudah diperbaiki, bukan diperbaiki tapi pindah ke dalam ruangan kelas. Air Gegas, Kepulauan Pongo dan Pulau Besar kita belum mendapatkan kabar. Sedangkan untuk Kepulauan Pongo yang kita khawatirkan karena dikelilingi oleh laut. Alhamdulillah sampai saat ini aman. Muhyiddin juga mengatakan upaya koordinasi terus ditingkatkan sehingga semua TPS dapat terpantau dan diperbaiki secara cepat sehingga tidak mempengaruhi proses pemungutan suara nantinya. Dari Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, Eko Sertianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.